Intro Wa'ala ni'matiddo'hi rati wal batinah Kenapa kita harus menguji dan senantiasa bersyukur kepadanya Yang paling dekat harus dirasa atas dasar sadar yang melahirkan sabar Nikmat termahal kita dapat malam ini Nikmat sehat, nikmat sempat Puji syukur milik Allah Maka memuji dan layak untuk mendapatkan selalu pujian dari makhluknya Karena semua diurus olehnya Semua dirawat, dipelihara, digenggam, dikendalikan olehnya Yang kita akan saling ingatkan itu Semua kita akan pulang padanya Maka atas nikmat lahir, nikmat batin, bersyukurlah Syedolah ilaihillah, kita bersaksi dengan ilmu Yang kita ikhtiari terus dan terus Buat tiada ilah kecuali Allah Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah SWT Kita terasa waktu terus melaju, detik terus bergulir, mendekati titik akhir Entah kapan, dimana, sedang apa Itu misteri besar bagi setiap kita Karena banyak seangkatan yang sudah diwafatkan Terlebih sekarang Masa wabah Usum virus Lagi hits pandemi Bukan disitu persoalannya Di sedekat apa kita dengan yang memiliki kehidupan Allahumma'ankas salam Wa minkas salam Allah sang penyelamat dan darinya lah keselamatan Makasih yang dari ketu aja yang Allah Kurangi stres Saya tadi bikin caption pagi, subuh Ketika kamu stres Siapapun Berarti lain kemikiran Allah Sederhana ya tak Hanya dengan mengingat Allah Hati jadi tenang Jadi menurang stres Berarti lain kemikiran Allah Tapi mikiran nulain Allah Sepakat Sepakat Kita diagnosa Maka disini ada bab ke-29 Di kitab yang biasa kita Ulik, talung, tik, kupas, bahas, dadar, guar Tiga sikap dan akibatnya Ini yang berkembang kemudian dalam istilah umum Kausalitas Apa itu? Hukum sebab Akibat Siapa yang menanam Dia yang akan memenetik Maka jangan takut Guys Cekbarudak ayo nama brother As sister vila Jangan takut Orang berencana jahat Rencana itu akan kembali ke sepelakunya Orang zolim Akan kembali kepada Akan kembali kepada Kezolimannya Orang berhianat Akan kembali kepada Buah daripada dia berhianat Atau penghianatannya Jadi tongsien kalimat sederhana Bisa dipaham sampai disini Walai salilinsa nilamasa'a Nau nu diplak Eta nu bakal dituai Kamu metik arti Menoyai hikmah Mengurai makna Sesak kuat Akan dikumahakan Ya ya bab hadir pisan Tiga sikap dan akibatnya Kita akan bicara dengan Naso'ihul ibadini Hukum sebab akibat Disini ada Semacam sinyal Dari Imam Nawawi Al-Bandani Melalui Ali bin Abi Talib Mengatakan Artinya Imam Nawawi Dapat ilmu dari Ali bin Abi Talib Berarti dua sosok ini Panjang umur Ngarana disebutkan Padahal Tosmarawat Imam Nawawi itu lahir 1813 Sampai 1897 Tapi Inilah bukti panjang umurnya Beliau Saya terbit Buku kelima Ini penting Seikhtiar Sugaan teku orang Eku anak incu orang Disitulah Yang dimaksud Ilman nafian Sering saya katakan Manasik itu Jalan terus Walaupun pandemi Ibrahim Nomatos da'aya Cikmen orang Isuk ma'ot Kalau besok kita wafat Masih ada gak yang Menyebut kita Minimal Nama kita Atau Menindak lanjuti Memfollow afi Jadi follower Kehadean-kehadean orang Imam Nawawi Al-Bantanimah Tos pupus Sekian Puluh Tahun yang laru Ratus Mungkin Dengalinan 18 Ilmunya Masih sampai Inilah yang Sebut Barakah Dalam kesempatan ini Beliau Karena kita Menginyak ke Bab 29 Dalam kitab Nasoil Tiga sikap Tiga sikap Terlalu Loba-loba Tilu Weno Diajar Kehadean Nanti Nanti Nika Awakan Mual Dan Akibatnya Ali bin Abi Talib Pernah Mengatakan Berbuat Baiklah Kepada Siapa Yang Engkau Kehendaki Moneknya Baik Tengdi Nanti Terus Gula Tebang Pilih Pernah Orang Nulungan Di jalan Jelma Labuh Tina Motor Saya Seleket Tatanya Berinvestigasi Punten Kristen Sanes Nah Suka Susukan Ah Dijewang Takuduki Itu Takurang Aneh Islam Diaradu Merebut Kenan Dabab Nulungan Tidak Ditingali Agamanya Betul Teng Borno Jelma Dalam Sebuah Hadis Yang Sorry Seorang Penjinah Akhirnya Masuk Surga Akhirnya Karena Terkiparati Dengan Kebaikan Dari Ikhlas Hatinya Nulungan Anjing Nuk Kehausan Teng Profesinya Melacur Tapi Nengal Anjing Kehausan Nuraninya Berkata-kata Dan Dia Tidak Bisa Membohongi Dirinya Hati Tidak Bisa Bohong Dibuka Selopna Disiuken Dihuapken Tapi Ular Dijendalil Membalik Tisari Temenangan Anjing Allah Ampuni Maka Tafaddal Silahkan Kata Sayyidina Ali Tafaddal Alamasyikta Pa'anta Amiruhu Hayang jadi Pemimpin Mas Kuya Geperes Ngan Sanggup Tengah Malkan Tongsok Tebang Pilih Lamun Rek Tutulung Tulung Nubutu Talang Nususah Bantu Nub perlu Bantuan Bahagiakan Orang lain Nanti Allah Bahagiakan Kita Cik Salim Al-Fillah Cukupan Ibadahmu Kepadanya Nanti Hajatmu Dunia Akhiratmu Allah Selesaikan Pelajari Sunnah Rasulmu Nanti Urusan Hajat Duniamu Allah Selesaikan Jadi Orang Krisis Dunia Kalau Pandemi Lain Pagawaan Lain Garapan Itu Saatna Sarana Wahana Ke Orang Diajar Sunnah Udu Digiring Nanti Nutup Orat Laki Dicadar Opset Jadi Apa Pesan Dari Wabah Ini Saya Disederhanakan Waktunya Benar-benar Beribadah Pirus Yang Apik Dina Barang Urus Corona Coba Robah Niat Maka Berbuat Baiklah Kepada Siapa Saja Engkau Kehendaki Non Batina Manya Sayyidina Ali Bohong Kamu Akan Menjadi Raja Baginya Nusuk Nusuk Nulungan Nulungan Nalika Tadkala Ketika Dia Dalam Kesembitan Kesusahan Muah Hesennu Nulungan Contoh Nangki Ibu Ibu Resep Tekan Nupedit Jawab Bu Dasarnya Cumahan Ibu Ibu Resep Tekan Nupedit Kepada Orang Pelit Suka Nggak Muun Resep Baladna Berarti Muun Si Pedit Kehuruan Kan Jelamat Neng Nung Nulungan Rek Mau Puas Ini Fakta Bukan Karma Ini Mah Dina Islam Hukum Karma Hukum Allah Hukum Malen Nung Karba Maka Sebab Akibat Berbuat Baiklah Kepada Siapapun Yang Kau Kehendaki Niscaya Engkau Akan Dirajakan Oleh Mereka Wah Kahutangan Budi Kau Ustaz Padahal Hutang Nama Kasih Budi Tapi Mayarna Kau Ustaz Ya Bengar Si Budi Ma Lo Benukah Hutang Si Budi Ya Niscaya Engkau Akan Menjadi Amir Raja Baginya Bagi Siapa Bagi Yang Pernah Kita Tolong Ini Kisah Ya Nusok Nusok Oprod Ya Haji PJ Saya Bang Yadi Nga Don Heel Mundi Lewe Ngayasato Katembak Rahet Tulungan We Komuletikan Bang Mewengken Daun Selong Obati Lukanya Syahdan Terkisahkan Satu Ketika Air Raja Tersep Buburu Sabtu 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 Minggu Pokoknya Jadwal Moro Hasil Buruannya Dibawa Kekerajaannya Si Maung Dibawa Kekerajaannya Dibawa Adukenyeng Rakyatnya Pokoknya Sabtu Minggu Ketiru Mengeseng Haripan Sabtu Minggu Siden Jadwal Orang Diaduk Ternyata Si orang Yang pernah Berbuat Baik Ketika Di hutan Ketemu Binatang Yang Luka Harimau Namanya Dapat Jadwal Untuk Diaduk Atas Dasar Kelaliman Dan Kezaliman Rajanya Apa Yang terjadi Diasupkan Ke arena Terbisa Embung Terbisa Nolak Apa Yang terjadi Si Harimau Yang biasa Yang menerkam Lawannya Jika Ngedubagong Itu Ia mah Ngaletakan Ngejelemah Etam Karena Binatang Punya Insting Nah Cukraja Si Si Dirogahala Di Mangsa Tidak Diterkam Kenapa Ternyata Disingkap Ada bekas Luka Yang pernah Diobatinya Mau Ngeapal Ngan Unyian Kehadehan Tak Tongsi Unyian Kehadehan Reka Maung Reka Sato Reka Jelemah Komo Adapadilah Maka Tafadol Kalimatnya Adaku Taman Lakukan Ketika kamu Ingin Menolong Siapapun Ditanya Aga Mana Iji Tafad Dua Was'al Masyikta Pa'anta Asiruhu Mintalah Kepada Siapa Saja Yang kau Kehendaki Ta'iyemah Grup Cikah Ya ucing Narantang Cik Sabatang Ya ucing Nagot Cik Saragot Tepernan Raktir Ganti Apa yang akan Dialami Lamun Didinya Terus Sebab Dia Bersepat Seperti itu Terus Mentawae Apa yang akan Dia Dapatkan Akibatnya Niscaya Kau akan Menjadi Tawannya Tawanannya Maka Nabi Berlindung Min Kohri Rijal Dari Ketertekanan Dari Kahutangan Budi Ganti Di penting Ima Ula Cikah Tapi Pekwe Pekwe Atulah Terima Kasih Ula Kasih Terima Terima Kasih Balikan Sikap Dan Akibatnya Dari Satu Bab Halaman 29 Bab Ke 29 Terus Lamun Urang Hayang Benghar Tadi Murang Hayang Jadi Raja Kampanye Ula Ketika Pemilihan Tiyuna Walaupun Teniat Jadi Raja Insya Allah Efek Normatifnya Secara Alamiah Sunatullah Nubagir Nubagir Mani Rajakan Kamu Managi Namun Orang Yang Jadi Tawanan Tiyayana Menta Orang Berjakat Dapat Pahala Tapi Yang Menerima Jakat Tidak Dapat Pahala Kali Kali Di Riwayat Yang Lain Merasa Cukuplah Dengan Apa Yang Kau Miliki Ingin Kayak Cukupkan Apa Yang Ada Karena Yang Ada Itu Cukup Ciksa Hanya Bia Maroni Sanya Masjid Jeng Madros Sanya Dicukupkan Bahan Tempelkan Penting Iuh Buni Ngan Sing Pinter Masang Masang Pajal Yang Tercecer Cukupkan Dan Nguayat Cukup Tanpa Meminta Kepada Siapapun Nisaya Kok Akan Menjadi Orang Kaya Orang Kaya Itu Yang Duit Santai Ternyata Ada Dalilnya Dalam Sebuah Hadis Disebutkan Siapa Yang Mencintai Sesuatu Maka Dia Akan Menjadi Tawan Nanya Kasih Kan Kunon Luh Lah Resah Glisah Gundah Gulana Pisau Melo Galo Kayaknya Ada yang Dicintai Nih Lihat Tadi Balik Selain Allah Cinta Tengka Budak Rudet Ini sedikit tapi nyubit Dalam sebuah hadis disebutkan siapa yang mencintai Suatu maka dia akan menjadi tawanannya Tawanan siapa? Tawanan yang dicintainya Maka boleh bercinta dan mencinta boleh Cintai Allah Jadi tawanan Allah Dan memang kerditawan Salat Dan setiap kita adalah hamba Nubahya emang ngehambakin diri Selain kepada Orang teh hamba Hampir poho orang teh hamba Nah misalnya emang ngundang sehariannya Sok ngodok saku pas ada duitan sok dicarikan duit deh Gara-gara siyah Julema paraseah Cuh abus kendiri wedah butuh Artinya apa sifat Lain duitnya guys Fungsinya Tapi betapa hari ini orang Hiblatnya Piraun teh siyah nanti kuorok Kalau teh ngaku piraun teh aman tuh Kenapa? Meren ujung hirupnya ngaku Tapi kenapa dia begitu jahatnya Siyah nanti pangaruhnya diganggu Pangarahnya, pangarihnya Kata musuh tauhid Orang musrik itu beriman Apa? Orang musrik itu beriman Orang musrik itu beriman Maka dinasehati secara sederhana melalui kitab ini Dia akan menjadi tawanan yang dicintai Dia capek hirup teh Kunaan capek Lelah Karena tidak lilah Mengeluh Karena tidak meng'allah Tidak bertahan Dalam apapun Karena tidak bertuhan Ali bin Abi Talib Juga pernah mengatakan Aku adalah budak Bagi orang yang pernah mengajariku Walaupun satu huruf Dia bisa saja menjuaku Dan memerdekakanku Kadang setiap kita adalah budak Termasuk Ali pun pengakuannya seperti itu Kumacek buru kan Kumacek no Pernah baik ke orang Maka jangan menebak Lalu terjebak Jangan tersiksa karena terpaksa Luruskan niat Cerahkan pemikiran Kita hirup teh kernaon Kerisahareka mana Lima liman kaifa Bagaimana Ya obat pandemi ya Jadi Saya Di grup WA Upload gambar Anjing Gercalawak Herder Kurang ditetawarkan Sanu peryogi Anjing Prestasina Luar biasa Penang Egea 27 jelma Kabeh Rabies Bila anu peryogi Maka Ewe Nukomen Anjing Galaka tuh Ayah Ayah Bangsat Kerpan demiknya Maksin Bangsat Bangsat Ada sok ngaji Jika nama Tadi cokot Kabeh Mauk doma Mauk nanti Ukur kulit Ada butuh Ke sehari tahun Jual Kasukaregang Tapi Setelah Mencuri itu Meninggalkan pesan Maka Daging Tara Ruang Tenang Dan Mencit Nagema Bismillah Surat Bangsat Bukannya Bingung Bangsat Goblog Ini Bawa Kabeh Kaduan kulit Naungku Tapi Dalah Haram Mubajir Tenang Tengsian Haram Dan Mencit Nagema Bismillah Otomatis Dengan DKM Terdekat Menta Patwa Ya Kuma Status Daging DKM Pinter Pisan Nagema Ngesaya Surat Bejana Mencit Nagema Bismillah Cek Bangsat Nagema Kari Percaya Bawa kebangsat Jadi DKM Jerong Ngomong Maksudnya Bener Bangsat Ngerti Bismillah Moham Apa Ini Gambaran Sederhana Tentang Kenyataan Hari ini Singcer Daswa Nyimbu Ke Nana Ya Ngeteng Ngerti Mangkigi Ngerti Sorangan Jadi Ustad Neranggen Jika Hese Ngerti Ke Nana Ustadz Ngerti Tih Hela Ciri Hela Urang Teh Murek Ngaji Terh Hela Tih Hela Tih Kuma Nyam Ke Nana Jadi Murek Nantika Hati Langsung Wajah Name Urang Diajar Lir Berjamaah Amene Ngalini Lir 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 Kalau Saya Angkat Sebuah Persoalan Ini Siapa Yang Salah Ini Salah Laki Pemajikan Sarai Bareng Ayo Pemajikan Nanti Ngalini You Know Ngalini Nur Nawan Bahasa Indonesia Ngigo 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 Nantika Mas Bangun Mas Suami Saya Dateng Nung Ngan Salah Kina Cikir Sahai Bukal Lakona Ngan Salah Laki Pemajikan Sarai Ngalini 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 Mas Bangun Suami Saya Dateng Salah Kina Ngajel Nung Ngerti Seri Berarti Dua-dua Ngeri Pelaku Nabi Kakitu Kisah Hari Ini Tapi Ada Yang Lebih Ekstrim Salah Laki Pemajikan Kawin Boga Anak Nuh Hijimah Bodas Nuh Hijimah Hideng Nuh Hijimah Blasteran Nah Nuh Nurun Cik Salah Kina Ngobrol Pemajikan Sebenarnya Budak Orang Tidak Istri Spontan Jujur Kami Gile Budak Orang Ternyata Pas Dipariksa Benar-benar Salah Kina Mandu Ngan Ikhtiar Pemajikan Nutupan Kekurangan Salah Kina Lain Kudu Ngertilah Minimal Tetunuh Kayak Ngerti Tempat Sarewe Itu Bab Pertama Kedua Sembilan Tiga Sikap Terhadap Dunia Yahya Bin Mu'az Rahimahullah Mengatakan Tarkud Dunia Meninggalkan Dunia Kul Lihat Sanggup Ninggalkan Dunia Seluruhnya Karena Dunia Ini Dua Untuk Meninggalkan Ditinggalkan Maka Dunia Ini Bukan Tempat Tinggal Jangan Terjebak Tempat Meninggal Saya Alijabir Itu Seusia Saya 44 76 1976 1976 Tarkud Tarkud Hidup 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 Dengan demikian siapa yang meninggalkan kesenangan dunia seluruhnya Berarti dia telah mengambil akhirat seluruhnya Jadi diam, diam itu emas Minima cicina temaksiat Kita ada peribahasa bukan hadis Diam itu pernah mendengar kalimat peribahasa diam itu emas Ini dalam Kemarin istri saya pengen emas, saya mah diem Jadi minima diamnya tidak bermaksiat Walaupun ada diam yang bernilai maksiat Ayah gitu Ustadz, ayah hati-hati Cicing bisa jadi maksiat Cicing numahana Ustadz Batur jumahan ya cicin Batur ngaji ya cicin Batur ya sholat ya cicin Nah amang tengilu ngaji tengilu jumahan Tengilu sholat Jawabanan adalah Alhamdulillah Ustadz Tarakagodah kunu jumahan Diam, diamnya sama Di waktu yang sama malah Tapi nilai diamnya berbeda Maka al aslu fil ibadah attaukif Asal ibadah itu diam Wukuf diam Waquf diam Ilamadzallah zalilu ala amri Kecuali ada dalil yang memerintahkan kepada terjadinya ibadah itu Menang tuh Sahum Ramadan Amejongjod start diisukan Tengwaka guys Maka ibadah itu menunggu perintah Nah ini ada gambaran Kalau kita total meninggalkan kesenangan dunia Berarti dia sedang membingkai Merangkai Tidak terbengkalai Karena sadar dirinya akan jadi bangkai Untuk pembekalannya ke akhirat Maka waktu sholatnya Dijian waktu rujukan ketika Apapun segmen bekerja kita Saya lagi kempen kan ini Sik waktu gaweteng Nginduk na ke waktu sholat Berapa gajimu sampai mengalahkan sholat Erat tuh ku Allah He kan sok ngadaron He sok aropron Nengali puncak mah Masya Allah Subhanallah sungut nama Untung Haji PJ Mah dihimbangi kumus sholat Di na'awi Di araya sholat Tapi kununyin Keindahan etak di geruhan Bisa jadi panggilan itu Di sholat yang manapun Nunges menges weh Nuncan isukan Mendibari umur Bisa jadi panggilan Subuh nanti Atau isa barusan Itu panggilan terakhir Untuk sholat kita Kita ketahui Yang sholat Maka ini dalam sekali Barang siapa yang Total meninggalkan dunia Dia sedang prioritas Keerat Entah saya tadi ngobrol Romadona ayu nama ah Mendibari umur Asa QQI Niat minimal Niat minimal Nah setan itikap Kemari domba kap Ayo nanti itikap Bayalah konsumsi Nah air kap Niat Udah ada niat Karena Wal afiratu khairu Wa abko Eta ayat Akhirat itu Demi Allah lebih baik Lebih bagus Lebih kekal Maka sebodoh-bodohnya Orang seperti kita Asal ada iman Dia pinter Karena yakin ada hidup Setelah mati Yakin ada akhirat Setelah dunia Beda dengan orang kafir Pinter dia bodoh Mentak bebaan di dunia Karena di akhirat Mau menang naun Siatama Yang kedua Dari poin Bab 30 Tiga sikap terhadap dunia Siapa yang mengambil Kesenangan dunia Seluruhnya Berarti dia Telah melepaskan Akhirat seluruhnya Berarti ini Sedang mengajarkan Balancing Tawazun Tawazunitas Keseimbangan Mun akhirat Ting Tinggalkan dunia Berarti dia targetnya Akhirat Tapi mun dunia Ting Berarti akhirat Mau menang naun Nucek agim Tia Barang siapa Allah tujuannya Niscaya dunia Melayani Tapi kalau dunia Tujuannya Akhirat Mau menang naun Yang ketiga Mencintai akhirat Berarti membenci Kesenangan dunia Dan membenci Kesenangan dunia Berarti mencintai Akhirat Ad dunia Usijnul mu'minin Wajan natul kafirin Jangan terjebak Dunia Sehebat-hebat Orang terkaya Di dunia Selama dia mu'min Muslim Dia tetap Di penjara Posisinya Karena terikat Ibadah-ibadah Yang harus dia lakukan Entah itu Duhak Entah itu Tahajun Entah itu Yang wajib Jelas Haji PJ Kermakemersi Terbaru Ngong Adan Tanya penjara Tapi nu kafir Sare di pinggir jalan Mangih dahar Isuk Tisore Bajunan Nu etak-etak Surgak Karena akhirat Jauh lebih buruk Sini penting Pembeda Iman Aman Bab 31 Sebelum tanya jawab Tiga cara Mencapai kejuhudan Tokoh juhud Ibrahim bin Adam Pernah ditanya Dengan apa Dia dapat Mencapai kejuhudan Oh ini Berat Ini mah makomnya Juhud Dia menjawab Siapa yang menjawab Ibrahim bin Adam Jawabannya begini Aku mencapai kejuhudan Dengan tiga cara Tanorek hayang Kategorina Menjahid Juhud Aku melihat Kuburan Sebagai tempat Yang sangat mengerikan Tadi dia mendekatkan Anggrog Arulin kadinya Ngeuleng sekedeng Ameh hati lembut Diorang mah hati keras Itu Yang kali ini maut Kaya sasi etaw Padahal semua Dalam antrian Ya Cara Ibrahim bin Adam Mencapai Menggapai Merangkai kejuhudan Itu adalah Aku melihat kuburan Sebagai tempat Yang sangat mengerikan Tetapi tak seorang teman pun Yang dapat menentramkan Hatiku Kan uleng ke pahlawan Teman makam pahlawan Kan ayah Ngyamperkan Orang rek Ngedahar Ikan bakar Didihnya Banyumas Ayah Tad Mana Daharlah Ayo rek dahar Ayo Sedih Pandemi Nawan Di kuburan Cikadut Tidih Mas sepi Budak Tika jajanan Jadi saya Sedih Mereka Mereka Karena Profesina Menggali Kutuhnya Ayah Nuhirupti Numa Jadi sedih Mereka Numa Numa Saya Tengah Sengubur Seorang Anak Pas Sistan Mereka Jadi Ayah Juhud Kudu Bubuk Kudu Kesadaran Obat Yang Paling Efektif Untuk Hati Yang Keras Adalah Tuzak Kiru Allah Hati Mil Lazad Sering Mengingat Kematian Kuma Menurang Kuring Tun Lagu Ungu Ayatan Mati Ketika Disadat Sebutlah Matinya Tak bisa Lagi Kau Hindari Tapi Nuker Hizma Lain Ayat Anu Ayat 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 Lain Lagu Kematian Bukih Hora Hase Lagu Ayat Terus Sering Melihat Orang-orang Di Posisi Kita Yang Lebih Bersyukur Saya Podcast Kemarin Sama Yang Di Sabel Tergerak 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 Bersyukur Dia Usad Menabi Normal Jika Usad Menjadi Posisi Seperti ada Di IG Geningan Orang buta Ditawari Bentak Tidak Tidak Sampai 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 Ketujuan Sadar Akhiratnya Lama Panjang Satu hari Di dunia Eh Satu hari Di akhirat Seribu tahun Di dunia Kalau Yahudi Menyatakan Ter neraka Itu Cuma Tiga Hari Saja Tidak Terlalu Rebu Tahun Tapi Terjebak Terjebak Dengan Yang Sebentar Dunia Ini Sebentar Saja Saya Sudah Empat Empat Ini Bebetulan Keseloban Umar Ini Nasihatnya Ini Dalam Perjalanan Masih Panjang Saya Pernah Upload Di IG Rahim Alam Ruh Rahim Dunia Maut Naondita Kubur Naondita Masyar Isab Mijan Sirot Anjir Panjang Kenne Guys Nah Marotah Wai Nah Ini Sokses Sampai Dahan Nah Terlatih Tapi kan Sampai Dahan Tadi Bawa Aku Melihat Jat Yang Maha Perkasa Sebagian Hakim Allah Sang Hakim Sedangkan Aku Tidak Mempunyai Seorang Pembela Di hadapannya Ayah Nama Ayah Fatman Paris Ayah Pengacara Pengacara Yang bisa Dibayar Dan Diceo Untuk Meringankan Meremisi Kasus Perkasus Kita Tapi Muda Akhirat Tapi Allah Mabager Di bejaan Hasbun Allah Wa Nikmal Wakil Nikmal Kau Urang Nikmal Maul Wa Nikman Di Aramal Apa Bentuk Tawakalnya Maya masalah Solat Atau konsultasi Pengambilan Sikap Spontan Ini Sahabat Pegat Senal Waya Bebeja Kasah Allah Lain Allah Rekmer Senal Langsung Allah Gerakkan Orang-orang Yang memenuhi Mencukupi Kebutuhan Yang Nantek Alok Termasuk Menyikapi Pandemi Auzbi Kalimat Tiap Pagi Tiap Keluar Rumah Bismillah Bismillah Wakal Allah Auzbi Kalimat Laitam Mati Min Syari Maholak Baca Al-Falak Min Syari Maholak Ada Kalimat Itu Disitu Supaya Sehat Anas Allah Dibir Abinas Allah Rabbanas Wuduh Lain hayang Alhamdulillah Saya dikerumuni orang seperti ini tiap hari Tapi sudah sugesti Di masker sama ikhtiar Menang pahala Sanitizer ikhtiar Tapi kan kita lebih Dahulu memiliki Disinfektan Bernama wudhu yang lebih syariat Dan itu perintah Allah Nah itu diarah makan Dan itu vaksin Anti kontroversi Yang wudhu kita dirindah Jadi dahulukan yang Dasarnya iman dulu Kermangantri Sudah hidangnya vaksin Sedekah, sodakotun Tanpa ulbala, silaturahmi Panjang umur para kerizki Susnondi Ingat mati Kalem Ramawat maturunan Betul tidak Kenapa siun Wah siun-siun maut Ustaz abim Nges pesen peti besi Ke tukang besi Karena lo nge saki Nyesok Pas beres Dianturkan ke imah Cawodean Bayar didinya Mana koncina Di ajaran Pertanya koncina Ke konciti jero Maut Engap Ini lucu ini Jadi Sering kita ketahui Bahwa Allah maha hakim Tapi tidak siap dengan mahkamah itu Sehingga Kehukum dunia Setelah Itu ada diriwayatkan Bahwa Dahulunya Ibrahim bin Adam Pernah menjadi seorang sultan Atau pemimpin negerinya Ibrahim bin Adam itu Mantan Sultan Kudang sultan Bebas Tapi naimah beda Pernah menjadi seorang sultan Dan pemimpin Dengan dunia Lantas Ia meninggalkan kekuasaannya Demi meraih kebahagiaan akhirat Dengan beribadah sungguh-sungguh Di Mekah Dan di tempat lainnya Kamu mana teh Tafakur Tazakur Tazabur Yang melahirkan sikap Tazakur Banyak merenung Kekituwae Kekuwae orang itu Dalam kitab Arisalah Al-Kusyariah Disebutkan bahwa Nama asli Ibrahim bin Adam adalah Abu Ishak Ibrahim bin Mansur Dia salah seorang putra dari Raja Kawasan Bal Pada suatu hari Dia pergi berburu ke hutan Di sana dia mengejar seekor musang Atau seekor kelenci Di tengah-tengah pemburuan itu Terdengar suara menyeru Wahai Ibrahim Apakah Untuk ini Engkau diciptakan Diperintahkan Tuh kontan Kanu juhud Maka ngudang kelenci Jeng musang Tengah naon ya Mun bahasa sundana musang Tengah naon Car Ayanu ngomong Dileweng Eh Rekituwae Maksudnya diciptakan Tengah ngudang Etak Mendengar suara itu Dia menghentikan Perburuannya Lalu Menunggangi kudanya Di saat Dia berada di atas Kuda pelana Pelana kuda Kembali suara itu Terdengar menyeru Demi Allah Bukan Untuk ini Engkau diciptakan Jadi diingatkan Kuilham Teng-teng mana Dan bukan Untuk ini Pulang Engkau diperintahkan Seketika itu Dia turun dari kuda Dan tanpa Sengaja Dia bertemu Di tengah pengembala Ternak ayahnya Kemudian Ibrahim Mengambil jubah Yang dipakainya Oleh pengembala Itu Menukarkannya Dengan kuda berikut Suruh pembekalannya Ditukeran Kontan Gantian Maneh Ini jadi raja Tukar nasib Ibrahim pergi Memasuki perkampungan Dengan berjalan kaki Sampai di Mekah Sampai di Mekah Dia berguru kepada Supyan As-Sawri Fudal bin Iyad Kemudian Dia pindah Bermuki Begitu ya Nyari ilmu Nyari ilmu juhud Sampai dapat ilmu ini Yang sampai kepada kita Tiga poin tadi Dan Ibrahim Biladam itu Terkenal Pernyataan-pernyataannya Penuh hikmah Nanti kita bukalah Khusus Tentang tema Siapa Ibrahim bin Adam Dan saya sering ketemu Di bacaan Wah ya tokoh ya Ternyata belajarnya Ke Fudal bin Iyad Dan ke tokoh Tabiin lainnya Ya mungkin itu sajalah Tiga bab dululah Sehingga keawakan Kita ulang ya Tadi pesan Ali Apa kalau ingin Dirajakan keadaan Sering berbuat baik Kepada Siapa pun Karena Islam ini Rohmatan Lil Alamin Sok Efeknya rasakan Minimal kita dihargai orang Ditolong orang Lalu kalau orang membiasakan Cik'ah Jarang pekweh Itu bisa menjadi tawanan Si Nusuk mereka orang Ditutah Ditutah Ditutil Terus merasa cukup Dengan apa yang ada Nanti Allah cukupkan Dengan keberadaan Yang ada Jadi bersyukur Kona'ah Kun konian Takkun agnannas Terus sikap dunia Manya Kuma orang Mun acuh Dunia akan melayani Mun serius Dunia akan menjajah Maka ada satu hadis Kalau bangun tidur Yang pertama Di fikirannya adalah dunia Itu siksaan yang sungguhnya Ini pas udang Adira Token Kalau Hidang sari muslim Alhamdulillah 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 Ahyana Ntar apa Nungunya lo digugahkan Tak doakan Baru gua hutang Sing lunas Apa doa Udang sari Eh sekali Apa doa Udang sari Disebabkan Lo bawa problem Hajat Dicarek Kayaknya Ya Ya Apa ngasih Ngapa doa Udang Alhamdulillah Alhamdulillah Tanya Sitarna Bismillah Bismillah Ahyat Kuduh Nenangin Asli Terus Lamun Orang Pol Akhirat Dunia melayani Tapi Mumpul dunia Akhirat mau menang Nubijak Setengah 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 Terus Mencapai kejahudan Loba Nginget Maut Lebah melakukan Perjalanan Petik hikmah Tuhai mana Urai arti Mereka mana Orang Tuhai Ada kesadaran Dan bertanya Ke diri sendiri Duh Bukan mengajarkan Kemalasan Ya Saya emang Nung Maleski Jadi guru Saya kasih Tiff and trick Ibu Brother Saudara-saudaraku Yang hadir Malam ini Disini Kalau ada Persoalan yang Sulit Tengah Tengah Nung Ngedua Kung Ngedua Jadi Gampang Kung Nung Ngedua Karena Orang malah Selalu mencari Cara yang Termudah Seberat Berat Pekerjaan Akan Ringan Jika Tidak Dikerjakan Betul Tidak Mata Pak J.PJ Ayah Nung Hese Persoalan Tengah Nung Ngedua Kung Nung Ngedua Beres Beres Nggak Tengah Diberes Dia selalu Punya Cara Mencari Cara Termudah Nung Ngedua Aslina Nung Ngedua Sekalipun Guru Bukar Sayang Nupang Tenang Najel Masa Nug Gampang Sare Betul Problem Di Bermana Sare Tanu Hatir Men Nung Bermana Sare Satu ketika Syahdan Terkisahkan Seorang Majikan Melihat Tukang Kebun Bisa He He Otan Macu Sekedeng Tik Tokan Macu Sekedeng Tik Tokan Asa Nase Etat Cek Dunung Nga Aing Nung Mayar Cek Pemajikan Nga Nata Bijak Pisan Ya Beri duit Gera 2 juta Biasa Gaji Minggu 150 ribu Dato Pirat Meresan Kebon Keruan Adio Beranggaguh Pemajikan Eh Duit 2 juta Artos Naun Dunungan Ah Merah Biasa Nges Isarep Yang Pemajikan Nanti Berat Peting Hari Taman Jam Dua Kaleks Sare Ya Duit Dikumah Haken Disimpen Nake Kesen Seng Kat Tincaku Bangsat Ngobrolkan Wih Saham Dana Dua juta Keberangan Sub Gawain Nake Nake Jawab Persoalan Salah Kina Ini Nyiksa Orang Dunia Yang Tidak Bisa Kita Memahami Sifat Tidak Bisa Mengendalikannya Gitu Tak Sama Nga Doa Duit Lo Bapak Nga Butuh Supaya Terima Kasih Hatur Nuhun Selesai Dan Nguni Inum Masak Itu Nguni Iya Cek Saya Jatah Saya Belum Tentu Sama Kadang Sok Keluar Di Ari Nunggu Baru Data Entong Sian Sudah Tertakar Tidak Tertukar Jadi Sok Nga Dikte Allah Ada Ungkapan Bijak Masalah Rizki Sekarang Lagi Pandemik Wow Nucura Bapak Latak Nade Sampai Nure Ngan Jual Diri Ustadz Saya Relak Kurang Ditanya Nawan Persoalanan Apakah Masalah Rumit Saya Merusak Handphone Temen Saya Harganya Nggak Murah Saya Nggak Ada Untuk Menggantinya Receh Cuman Dikon Masih Percilaka Nunggu Jadi Saya Di Koncinya Allah Itu Menciptakan Makhluk Itu Miliaran Jumlah Sampai Kelas Molecual Sirem Wai Disidik Sirem Sirem Betul Berarti Jangan Sirem Kita Sirem Dikti Allah Kalau Para Man Bisa Gak Cida Ngajin Kopi Sabra Gelas Saya Hidang Tadi Beri Kopi Mas Mas Ipis Yakin Isuk Tidak Harga Sirem Hina Allah Sirem Maka Kukitab Biyanya Kita Diting Cirona Kajilah Perpoin Kajian Pertemuan Tilubab 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 Saya Dapat Kajian Simper Ringan Tidak Kalau Tidak Lebih Baik Lebih Baik Tidak Ada Quote Sederhana Ragu Tinggalkan Santai Rumah Tangga Berat Eh Caga Kira Kira Ulin Ngagangu Rumah Tangga Rumah Tangga Nganggu Ulin Mening Ulin Ayar Rumah Tangga Tapi Rumah Tangga Tidak Tidak Ulin Gara Rumah Tangga Eh Tidak Balikan Matutung Bukan Disitu Persoalan Rek bareng Mua Surga Murek bareng Tung Rudet Murudet Berarti Tepaham Ayah Ayah Ajaran Islam Nung Nung Rudet Sekali Dih Ayah Hiji Weparenta Islam Nung Nung Rudet Lain Parentana Urang Bukan Rizki Yang Tidak Diatur Mane Nung Diatur Bukan Jodoh Yang Tidak Diatur Mane Nung Diatur Ngatur Sorangan Yang Nung Sese Benget Eh Nyatuh Jomlo Itu Sendiripun Pilihan Eh Sakali Jomlo Gap Pilihan Pilihan Pilihannya Milih Nulain Nyerita Jomlo Tepilihan Matang Jomlo Tepilihan Nudipilihan Milih Nulain Ton Rudet Gera Tariman Nu Ayak Dagelis Muah Salilana Gelis Gelis Teker PDKT Ah Naskawin Mak Be Aja Jadi Nu Gelis Man Ucanka Sorang Nuk Kase Man Ucanka Jama Matang Terjebak Ya Satu Untung Hidup Kene Di Dunya Malah Kitu Kitu Kene maka ini keren banget awas meninggalkan dunia berarti prioritas akhirat dunia ini sebentar dan melalaikan kaulinan ngomong di cokoh, cokohan mong cokohan mah cokoh, ayo orang mah di cokoh cokohan, cokohan cokohan itu ada nyokoh orang kita ada nyebuti balik juara kita orang itu ngapain kita di cokoh, cokohan orang nyok, cokoh orang ngajak budak di kampungnya jang, hijimang sama orang mandi bola yuh, mau jawaban budak nyana kanduk dong pak, entong terus ayah diri itu ayah diri pertanyaan alunik pertanyaan pandemi, merensal letresnya segala ditanyakan ustad, kalau sudah berhubungan badan ditakdirkan air tidak ada bolehkah mani diunup diganti dengan mandi bola cahaya dah, saya kurang masna kita ke jawabannya mana MC, MC bising yang orangnya nanya baik, masya Allah ini ustad, alhamdulillah ini noah suaribat pada malam ini sudah cukup sikat dan padat tentunya bagi teman-teman yang tidak begitu paham untuk ditanyakan mungkin salah satu yang tadi dibahas kita mau bahas tiga bab tiga bab tadi salah satunya mungkin dibahas tiga sikap dan akibatnya kemudian bab yang selanjutnya tiga sikap terhadap dunia dan juga tiga cara mencapai gozo dan ya ada teman-teman Iwan yang ingin bertanya tentang, kalau bab judul sudah dibahas tadi ya sepintas sudah dibahas baik teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh tema selain di tema yang akan disampaikan tadi ya satu Iwan, satu Ahwat baik, mengak, akan salam bagaimana cara menyikapi orang yang sukanya suudon cara menyikapi nak antepkan, antepkan kita ngebor suudon menaya ngello nanya kita ngejawab jadi sangkana orang kere ngobrol jeng sahak keren pertanyaannya mulai nusuk udon antepkan antepkan gak mau rugi orang mah disuudonan kita ngeri hatihan mulai ababaturan ditanya tengah liat berbaik sangka merengker di konci leher simpel lah Islam mengenah matak betah di Islam cara limpel gua hutang gede rumah acara ngalu nasi na bayar selesai yang lain ibu-ibu atau Ahwat tadi udah kejawab ya ayah simpel ya kebanyakin yang suudon jawabannya harus nurun aja ya antepkan ada mungkin ibu yang mau disampaikan tidak ada ada satu pertanyaan dari teman live chat Hikmah TV ini ada satu pertanyaan bersama Kang Dadan Peing doa terbaik apa yang mesti selalu kita penyatkan kepada Tuhan kita pertama relatif kumah kebutuhan dan kumah pemahaman kalau saya untuk dunia ya setiap kali sujud ngaduannya simpel betong di beja-beja kita-kita aja Ya Allah ajaibkan hidupku Ya Allah ajaibkan setiap detik yang masih bergulir untukku tunyahok terjemah nama biarkan Allah yang memfrekuensikan semuanya kalau mohon doa saya ngobrol mati terindah itu syahid tapi syahidnya kategorinya lo maut rekenangan ilmu maut syahid maut keringajuru syahid maut menyingkapi wabah syahid ya Allah wafatkan dalam kesyahidan tiga kata Allah mati bebas tanpa hisap kendalanya satu untuk yang syahid hutang sana syahid buka hutang asli ning nyeswe derek balik sakit jadi mulai bebersih gitu si mang nginjam duit sebenarnya mang sejuta segandeng gandeng tah 300 tapi tenggijam jadi nurusak didinya orang sedekah meringankan bebana udah mau ayah sajuta udah 300 orang mampun sakit tapi lain hutang mere daripada gak nyakin pengajuan syahid karena jadi rusak ditagih rudet ngerusak amal tak ngentong coba-coba ngahutang termasuk ngahutang ini pengalamannya ternyata dibukaan kitab bener orang tengah gugu rusul berhutang tapi tepat waktu lain orang menginjem hutang juga malaikat Jibril pasti tagih juga Ijroh nginjem memalas bayar memalas bener kumaya menyikapin antep di istiar mengges di ngetan memineng jadi orang nuri minta dari mereka Allah dengan ena imah sabutuh kumajal kajian ditulungan sama mampu orang tolonglah saudaramu sebisa mungkin sama mampu orang daripada ngerusak hubungan silatu kami dengan demikian Alhamdulillah yang menurut jadi di pertanyaan penutup salah satu teman kita jika non-muslim sedekah untuk muslim yang menghitung apakah yang memberi kebaikan Allah atau Tuhannya si non-muslim kumah kumah jika non-muslim sedekah untuk muslim yang menghitung apakah yang memberi kebaikannya Allah atau Tuhannya si non-muslim ah tongsok nyilung ngitung ah mending turutan sedekah sekali tongsok nyilung ngitung turutan si etah si etah non-muslim dari sedekah ayo kakadun komentaran si etah miracle of giving tidak ada orang miskin gara-gara berbagi hatta dia non-muslim Allah punya hak perogratif tapi beda merin itu kebaikan orang ma'am soleh kebaikan di dunia hungku dari enstin asub surga semua ngaji oboh lama kan itu bos lama ku Thomas Alfa Edison itu si Thomas Alfa Edison cacakan sekolah Alfa waj skoplok tapi jasana itu asub surga itu iya jasana ah itu urusan kebaikannya secara kemanusiaan maka patokan ama solema bersarat kudu kudu ayah iman maka amanu maka beda kebaikan dengan amal soleh amal solema pasti kebaikan tapi kebaikan belum tentu amal sekali deh maka kalau pertanyaannya apakah non muslim ketika bersedekah dia dapat pahala pahala kebaikan secara duniawi orang resep kan bager perusahaan besar di sinang layak 1001 dia non muslim tapi kurban sok ngiluan kumaya mencintna tegitu weku besok opi wek awas enteng masalah makanya kejawab terus ditangan ngejawab seorang oh didil oh didil oh didil kemari masalah oke termasuk tadi persoalan sekarang ada persoalan milenial di negara bagian tertentu salah satunya Amerika daging itu dikonsumsi bukan dari hewannya tapi diambil selanya dijen daging ini lagi dibahas hukum ya kan temenang kurang boga doma sempong lepaskan dicokot sakitun kedengan poy etak atau dengan ayah yang ngaliwat kebobok lepaskan di sesana isukan itu masalah luar biasa termasuk persoalan-persoalan ini klasik sebenarnya bagaimana ketika non muslim mereka bukan bersedekah berceriti terima urusan hitungannya urusan Allah tapi saya dipositifkan mudah-mudahan kebaikan dia menjadi hidayah baginya beri 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 mudah-mudahan lem jadi hidayah ini kita ikhlas itu jadi sumber hidayah jadi getih jadi daging itu bereaksi harita tapi satu ketika karena kikhlasan kita ada secercah saya masuk maka unfik unfik alaik urusanmu denganku bukan dengannya kau keluarkan aku ganti maka dakwanu paling dengan makanan itu benar ingin dirajakan sok bager ya kasasah asli kita pun pun kita tidak bisa kita jazman kita sensasi tanpa resolusi mulai mengilhami mulai menghakimi contoh deh jadi soksolat tetap positive thinking petik yang positif-positif, biar imun naik terus jaga wudhu selalu berbaik sangka mensugesti diri dengan hal-hal yang bernilai entong kajebak kurangan nonton TV ke sugestinya nyat juga kamari istrinya maut salah kira ngaji maut, jadi siun nyalain didinya jadi sugestinya maka berlindung rengaji wajah kudutakud kamu reng lalajot TV rengaji wajah cakuran kudutakud kamu rengaji itu saja mudah-mudahan berbampar adanya semoga kita tetap disehatkan dibarokahkan dipanjangkan umur diselesaikan setiap persoalan niatkan malam ini niat minimal ya Allah bangunkan aku sepertiga malam keringenah hena subuh nge sedua poe hujan wae nge na hudang wudhu, wirid, dikir, ngaji sayat dua ayat terus memampu ke masjid sehat ternyata menyehatkan demi Allah wani diriungkan capek mana? putsal jeng tahajud capek tahajud koplok matak kurang pesertana oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala ni'matid dohi roti wal batinah karena semua diurus olehnya semua dirawat dipelihara digenggam dikendalikan olehnya yang kita akan saling ingatkan itu semua kita akan pulang padanya maka atas nikmat lahir nikmat batin bersyukurlah syedulah ilaihillah kita bersaksi dengan ilmu yang kita ikhtiari terus dan terus buat tiada ilah kecuali Allah dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala terasa waktu terus melaju detik terus bergulir mendekati titik akhir entah kapan dimana sedang apa itu misteri besar bagi setiap kita karena banyak seangkatan yang sudah diwafatkan terlebih sekarang masa wabah usumpirus lagi hits pandemi bukan disitu persoalannya di sedekat apa kita dengan yang memiliki kehidupan Allahumma'ankas salam waminkas salam Allah sang penyelamat dan darinya lah keselamatan makasih yang dari ketu aja yang Allah kurangi stres saya tadi bikin caption pagi subuh ketika kamu stres siapapun berarti lain kemikiran Allah sederhana ya tak de'et tapi ngepret ceroh ya saya dikodok saya ditik tapi nyiwit menurang stres siapapun menghadir ayunan terlebih berarti harita sedang bukan memikirkan Allah karena jelas jaminannya Allah bidikrillah tatmainul kulub itu bisa dirubah lain hadis hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang jadi menurang stres berarti lain kemikiran Allah tapi mikiran nulain Allah sepakat sepakat kita diagnosa maka disini ada bab ke-29 di kitab yang biasa kita kulik, talung, tik, kupas, bahas dadar, guar tiga sikap dan akibatnya ini yang berkembang kemudian dalam istilah umum kausalitas apa itu? hukum, sebab, aki akibat siapa yang menanam dia yang akan menentik maka jangan takut guys cek baru dak ayun my brother as sister vila jangan takut orang berencana jahat rencana itu akan kembali ke sepelakunya orang zolim akan kembali kepada kezolimannya orang berhianat akan kembali kepada buah daripada dia berhianat atau penghianatannya jadi tongsien kalimat sederhana bisa dipaham sampai disini walai salilintan ila masa na'unu diplak etanu bakal dituai kamu metik arti menoyih hikmah mengurangi makna sesak kuat lagi dikumahakan ya ya bab hadepisan tiga sikap dan akibatnya kita akan bicara dengan naso'ihul ibadini hukum sebab akibat disini ada semacam sinyal dari imam Nawawi al-Bandani melalui Ali bin Abi Talib mengatakan artinya imam Nawawi dapat ilmu dari Ali bin Abi Talib berarti dua sosok ini panjang umur karena disebutkan padahal imam Nawawi itu lahir 1813 sampai 1897 tapi inilah bukti panjang umurnya beliau saya terbit buku kelima itu penting seikhtiar sugan teku orang eku anak incu orang disitulah yang dimaksud ilman Nawian sering saya katakan manasik itu jalan terus walaupun pandemi Ibrahim namatos da'aya cikmen orang isuk ma'ot kalau besok kita wafat masih ada gak yang menyebut kita minimal nama kita atau menindaklanjuti memfollow afi jadi follower kehadian-kehadian orang imam Nawawi al-Bantanimah tospupus sekian puluh tahun yang laru ratus mungkin ngelirinan 18 ilmunya masih sampai inilah yang disebut barokah dalam kesempatan ini beliau karena kita menginyak ke bab 29 dalam kitab nasoil ribad tiga sikap taraloba-loba tilu wendung diajar ke natin nanti gak wakan muayel dan akibatnya Ali bin Abi Talib pernah mengatakan tafaddul ala masyikta berbuat baiklah kepada siapa yang kau kehendaki meneknya yang baik tong dinanti-nanti terus gula tebang pilih pernah orang nulungan di jalan jelma labuh tinamotor saya seleket tatanya berinvestigasi punten kristen sanes no asup kasusukan ah di jewang tak kuduki itu tak orang aneh islam di aradu merebut kenan dabab nulungan tarah ditingali agamanya betul tong borong jelma dalam sebuah hadis yang sorry seorang penjinah akhirnya masuk surga akhirnya karena terkiparati dengan kebaikan dari ikhlas hatinya nulungan anjing nulungan kehausan profesinya melacur tapi nulungan anjing kehausan nuraninya berkata-kata dan dia tidak bisa membohongi dirinya hati tidak bisa bohong dibuka selopna disiukin dihuapkan tapi ulang di jendalil membalik tisah ditemenangan anjing Allah ampuni maka tak faddal silahkan kata Sayyidina Ali tak faddal ala masyikta paanta amiruhu yang jadi pemimpin mah kuyo keberes gak sanggup tengah makan tongsok tebang pilih lamun ret tutulung tulung nubutu talang nususah bantu nub perlu bantuan bahagiakan orang lain nanti Allah bahagiakan kita cek salim alfillah cukupan ibadahmu kepadanya nanti hajatmu dunia akhiratmu Allah selesaikan pelajari sunnah rasulmu nanti urusan hajat duniamu Allah selesaikan jadi orang krisis dunia teh kalau mau pandemi lain awuh pagawian lain awuh garapan itu saatna sarana wahana keurang diajar sunnah wudu digiring kalau nutup orat wala kiwanya dicadar ya namanya upset jadi apa pesan dari wabah ini saya disederhanakan waktunya benar-benar beribadah virus yang apik dinabarang urus corona coba robah niat maka berbuat baiklah kepada siapa saja engkau kehendaki non batina manya sayidina ali bohong kamu akan menjadi raja baginya musok nulungan malika tatkala ketika dia dalam kesembitan kesusahan muahese nulungan contoh nangki ibu-ibu resep tekan upedit jawabu dasarnya sejumahan ibu-ibu resep tekan upedit kepada orang pelit suka gak mun resep baladna berarti mun si pedit kehuruan kan jelamat yang ngabring tapi reng nulungan reng mau puas ini fakta bukan karma ini mah dari islam mah hukum karma hukumullah hukum malenumang karma maka sebab akibat berbuat baiklah kepada siapapun yang kau kehendaki niscaya engkau akan dirajakan oleh mereka kau tangan budi kau ustad padahal hutang nama kasih budi tapi merana kau udah benar si budi lo benukah hutanganku si budi niscaya engkau akan menjadi amir raja baginya bagi siapa bagi yang pernah kita tolong ini kisah ya nusok opro di gaji pijay saya bang yadi nga don munti leweng ayah sato katemak rahit tulungan kemuletikan pang mewengken daun selong obat tilukanya syahdan terkisahkan satu ketika air raja tersep buburu sabtu minggu pokoknya jadwam morok hasil buruannya dibawa ke kerajaannya si maung etateh dibawa ke kerajaannya diadukkan rakyatnya pokoknya sabtu minggu ketiru menyesing harapan sabtu minggu si jadwa orang diadukkan maung ternyata si orang yang pernah berbuat baik ketika di hutan ketemu binatang yang luka harimau namanya dapat jadwa untuk diadukkan maung atas dasar kelaliman dan kejaliman rajanya apa yang terjadi diasupkan ke arena terbisa membung terbisa nolak apa yang terjadi si harimau yang biasa yang menerkam lawannya jika ngaduh bagong itu ya mah ngeletakkan jelma etam karena binatang pun punya insting nah cekrajat si uman itu dirogahala itu dimangsa tidak diterkam kenapa ternyata ternyata disingkap ada bekas luka yang pernah diobatinya maung ya apalin dengan unyian kehadangan reka maung reka sato reka jelemah komo ada padilah maka tafadol kalimatnya ada keutamaan lakukan ketika kamu ingin menolong siapapun ditanya agam mana hiji dua was'al masyikta pa'anta asiruhu mintalah kepada siapa saja yang kau kehendaki ta'iyemah grup cikah ya ucing narantang cik sabatang ya ucing nagot cik saragot tepernan raktir gitu ya cikah ganti apa yang akan dia alami lamundidinya terus sebab dia bersepat seperti itu terus mentawa apa yang akan dia dapatkan akibatnya niscaya kau akan menjadi tawannya tawanannya maka nabi berlindung minkoh ririjal dari ketertekanan dari kehutangan budi ganti ah tipetiknya mah ula cikah tapi pekwe kanan sama cikah cikah pekwe hatulah terima kasih ula kasih terima terima kasih balik ke namanya tetutu ningang sikap dan akibatnya dari satu bab halaman 29 bab ke 29 nah terus lamundurang hayang benghar tadi lamundurang yang jadi raja kampanye itu ulang ketika pemilihan tiayuna walaupun teniat jadi raja insyaallah efek normatifnya secara alamiah sunatullah nubagirman dirajakan gamaman lamundurang yang jadi tawanan tiayuna mementa orang berjakat dapat pahala tapi yang menerima jakat tidak dapat pahala karena nari maho ya itu kali-kali merek di riwayat yang lain merasa cukuplah dengan apa yang kau miliki anusok seringku saya inginkaya kun konian takkun agdan nas cukupkan apa yang ada karena yang ada itu cukup ceksa hanya biar maroni saya ini asate rehin masjid yang madrosate udah dicukupkan bahan naon tempelkan penting iuh bunyi ngansing pintar masang-masang ke nana pajol yang tercecer tidak bongkaran-bongkaran nangtung baru tahu ini jurus cukupkan dan nuayatnya cukup tanpa meminta kepada siapapun ini saya kok akan menjadi orang kaya orang kaya itu yang sebutuh naon duit lo apa ngebutuh santai ternyata ada dalilnya dalam sebuah hadis disebutkan siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi tawanannya apa ngewe kunaun luklah resah glisah gundah gulana risau melau galau kayaknya ada yang dicintai ini tadi balik di selain Allah cinta tinggal budak kerudet tinggal tinggal budak montel ini sedikit tapi nyubit dalam sebuah hadis disebutkan siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi tawanannya tawanan siapa tawanan yang dicintainya maka boleh bercinta dan mencinta boleh cintai Allah jadi tawanan Allah dan memang kerja di tawan sholat sholat sekedeng ini ramadhan paruasa dan setiap kita adalah hamba nubah emang ngahambakin diri selain kepada Allah orang orang hamba sempur orang orang hamba sempurna undang sarinya sok ngodok saku pas ayah duitan sok dicarikan duit gara-gara siyah lemah parase cuh habuskan diri udah butuh artinya apa sifat lain duit fungsi tapi betapa hari ini orang hiblatnya piraun siyah nanti korok kalau ngaku piraun aman itu kenapa ujung hirup ngaku tapi kenapa dia begitu jahatnya siyah pangaruh diganggu pangarah pangarih musuh tauhid orang musrik itu beriman apa setong dipotong orang musrik itu beriman ngant te makai rosul ngant penyancara sorangan ngant ngant ngalaut ngmal ngant 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 sorangan ini berat tina keimanan itu yakin kepada gaib tapi tepercaya karosul tehoyo tingkat tinggi nyaho akhirat tibana nyaho alam kubur tisaha maka dinasehati secara sederhana melalui kitab ini dia akan menjadi tawanan yang dicintainya capek hirup kuna wang capek lelah karena tidak lilah mengeluh karena tidak mengallah tidak bertahan dalam apapun karena tidak bertuhan Ali bin Abi Talib juga pernah mengatakan aku adalah budak bagi orang yang pernah mengajariku walaupun satu huruf dia bisa saja menjuaku dan memerdekakanku kadang setiap kita adalah budak termasuk Ali pun pengakuannya seperti itu kumacek buruk kan kumacek no pernah baik ke orang makanya jangan menebak lalu terjebak jangan tersiksa karena terpaksa luruskan niat cerahkan pemikiran kita hirup te kernaon kerisahare kamana lima liman kaifa bagaimana ya obat pandemi jadi saya di grup WA upload gambar anjing kercalawak herder kurang ditetawarkan saya anjing prestasional luar biasa pernah ngge 20 hijit jelma kabeh rabies beri anjing enggak laka ayah ayah bang saat kerepandemik dia ngomong jadi ayah bang 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 berada sok ngaji jika jadi cokot kabeh mawok doma mawok nanti ukur kulit ada butuh sehari tahun juga suka regang tapi setelah mencuri itu meninggalkan pesan maka daging tarar ruang tenang dan mencit nagema kaya bismillah surat bang sate bukannya bingung baksat goblok ini bawa kabeh kadon kulit naungku tapi dah lah mubajir tenang dan mencit nagema kaya bismillah otomatis dengan DKM terdekat minta patwa ya kumah status daging DKM na pinter pisan nge ngisaya surat bejana mencit na maka bismillah cek bangsat nge kari percaya ke bangsat nge gitu judul nge kari percaya ke bangsat ya DKM jero ngomong nge nge bener bangsat ngarti bismillah mau mau paham ini gambaran sederhana tentang kenyataan hari ini sing cerdas nye bu ken ya nyata ngerti mangkigi ngerti sorangan jadi ustad neranggen juga ngerti ke nana ustad nanti ngerti ini siapa yang salah ini salah kipamajikan sare bareng ay pemajikan nanti ngalinur you know ngalinur ngang bahasa indonesian ngigo 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 nanti kia mas bangun mas suami saya dateng nungajelang salah kina cikir sah yute buka lakona nye salah kipamajikan sare awalnya ngalinur ngalinur naki mas bangun mas suami saya dateng salah kina ngajelang nung ngerti seri berarti dua-duanya pelaku nabi kakitu etak kisah hari ini tapi adeng ngendiri lebih ekstrim salah kipamajikan kawin buka anak nuhijima bodas nuhijima belas terang nah wuhh nu-nurun cik salah kita ngobrol aja paman jikana mah sebenarnya budak orang itu istrinya spontan jujur kb gilain budak orang ternyata pas dipariksa benar-benar salah kina mandul dengan itu ikhtiar paman jikana nutupan kekurangan salah kina gitu lain kudung ngerti lah minimal tertunduh gitu kayak ngerti nama tempat sarewe itu bab pertama ke-29 tiga sikap terhadap dunia Yahya bin Mu'az rahimahullah mengatakan tarkud dunia meninggalkan dunia kulihah sanggup meninggalkan dunia seluruhnya karena dunia ini dua untuk meninggalkan ditinggalkan maka dunia ini bukan tempat tinggal jangan terjebak tempat meninggal saya alijabir itu seusia saya 44 76 1976 Tarkud dunia kulihah ahdul akhirah meninggalkan dunia seluruhnya berarti mengambil akhirat seluruhnya kita masih win-win udah lumayan 50 dunia 50 akhirat tapi kita mau sabah malam ini berapa persen hari ini ingat ke akhirat cuman ingat berapa persen kita berinvestasi untuk akhirat hari ini banyak yang berpikir hidup enak tapi berapa persen yang berpikir mati enak dunia ini tempat meninggal dan kematian tidak pernah melupakan kita kita yang sering melupakan kemati kematian maka ada pengertian dari muaj yahya bin muaj lama orang total ningah ke dunia berarti pul mudak akhirat bagaimana usah ini pengertiannya kaya lah cantamat kulihah pamantarokah kulihah ahadah ahadah kullah waman ahadah waman ahadah kullah dengan demikian siapa yang meninggalkan kesenangan dunia seluruhnya berarti dia telah mengambil akhirat seluruhnya jadi diam diam itu emas minima cicingnya termaksiat kita ada peribahasa bukan hadis diam itu pernah mendengar kalimat peribahasa diam itu emas ini dalam kemarin istri saya pengen emas saya mah diam jadi minima diamnya tidak bermaksiat walaupun ada diam yang bernilai maksiat ayak itu ustad ayak hati-hati cicing bisa jadi maksiat cicing diam diam diamnya sama di waktu yang sama malah tapi nilai diamnya berbeda maka asal ibadah itu diam wukuf diam wakuf diam kecuali ada dalil yang memerintahkan kepada terjadinya ibadah itu menang sahum ramadhan sampai jong jong start diisukan maka ibadah itu menunggu perintah ini ada gambaran kalau kita total meninggalkan kesenangan dunia berarti dia sedang membingkai merangkai tidak terbengkalai karena sadar dirinya akan jadi bangkai untuk pembekalannya ke akhirat maka waktu sholat dijen waktu rujukan ketika apapun segmen bekerja kita saya lagi kempen kan ini sik waktu gawet yang nginduk waktu sholat berapa gajimu sampai mengalahkan sholat erat itu kualoh kan sok daron sok arop ron ningali puncak masya Allah subhanallah sungut nama untung haji pijay dihimbangi kum sholat di na'wi di raya sholat tapi kununyen keindahan etak di geruan bisa jadi panggilan itu di sholat yang manapun nunges menges nuncan isukan diberi umur kene bisa jadi panggilan subuh nanti atau isa barusan itu panggilan terakhir untuk sholat kita kita tahu yang sholat maka ini dalam sekali barang siapa yang totally meninggalkan dunia dia sedang prioritas ke erat saya tadi ngobrol romadona ayun diberi umur asa niat minimal niat minimal nah set itikap kemari domba kap bayalah konsumsi air kap akhirat itu demi Allah lebih baik lebih bagus lebih kekal maka sebodoh-bodohnya orang seperti kita asal ada iman dia pinter karena yakin ada hidup setelah mati yakin ada akhirat setelah dunia beda dengan orang kafir pinter dia bodoh mentak bebekan di dunia karena di akhirat mau menang nanan si yang kedua dari poin bab 30 tiga sikap terhadap dunia siapa yang mengambil kesenangan dunia seluruhnya berarti dia telah melepaskan akhirat seluruhnya berarti ini sedang mengajarkan balancing tawazun tawazunitas keseimbangan ini mun akhirat ting ningalkan dunia berarti dia targetnya akhirat tapi dunia ting berarti akhirat mau menang nanan barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia melayani tapi kalau dunia tujuannya akhirat yang ketiga mencintai akhirat berarti membenci kesenangan dunia dan membenci kesenangan dunia berarti mencintai akhirat adun ya usijnul mu'minin wajan natul kafirin jangan terjebak dunia sahibat hebat orang terkaya di dunia selama dia mu'minin muslim dia tetap di penjara posisinya karena terikat ibadah-ibadah yang harus dia lakukan entah itu duha entah itu tahajun entah itu yang wajib jelas haji pijay kermake mersi terbaru ngong adan merun tanya-tanya penjara tapi nukafir sehari di pinggir jalan mangih dahar isuk sore baju nanu etak etak karena akhirat jauh lebih buruk sini penting pembeda iman aman bab 31 sebelum tanya jawab tiga cara mencapai kejuhudan oleh tokoh juhud ibrahim bin adam pernah ditanya dengan apa dia dapat mencapai kejuhudan oh ini berat ini mah makomnya juhud dia menjawab siapa yang menjawab ibrahim bin adam jawabannya begini aku mencapai kejuhudan dengan tiga cara tanorek hayang kategorina mujahid juhud aku melihat kuburan sebagai tempat yang sangat mengerikan tadi dia mendekatkan agro sok arulin kadinya nguleng sekedeng amai hati lembut dorong mah hati keras itu tinggalin maut kayak sasi etaw padahal semua dalam antrian ya cara ibrahim bin adam mencapai menggapai merangkai kejuhudan itu adalah aku melihat kuburan sebagai tempat yang sangat mengerikan tetapi tak seorang teman pun yang dapat menentramkan hatiku kan ulin ke pahlawan teman makam pahlawan kan ayah nyamperkan orang ikan bakar jadinya banyumas ayah tan mana dahar sedih pandemi di kuburan cekadut tidak sepi budak jadi saya sedih karena profesinya menggalik aku tuh jadi sedih menggunakan namawot saya tidak bisa ngubur seorang anak pasti sudah meriwai jadi saya juhud kesadaran obat yang paling efektif untuk hati yang keras adalah sering mengingat kematian kumah menurang kurington lagu ungu ayat mati ketika disadat sebutlah matinya tak bisa lagi kau hindari tapi nuker his malin etanya anu etanya geningan lelangku si jemima maya challenge naningan nah etanya geningan lain lagu kematian yang bukih rasa ke lagu etanya terus sering melihat orang-orang di posisi kita yang lebih bersyukur saya podcast kemarin sama yang di sabel tergerak awak tapi lincah bersyukur dia normal juga di posisi dia seperti ada di IG geningan orang buta ditawari bentak enggak lebih memilih yang sekarang orang-orang telolong maha bakur'an ini lolong itu mana itu itu bisa jadi semun buk men umyun pahum itu layar bukan benda dan lolong dan balik ke Allah lalu ikhtiar Ibrahim bin Adam yang kedua aku melihat perjalanan yang panjang tetapi aku tidak memilih cukup bekal untuk sampai ke tujuan sadar akhiratnya lama panjang satu hari di dunia eh satu hari di akhirat seribu tahun di dunia kalau Yahudi menyatakan di neraka itu cuma tiga hari saja tiga ribu tahun tapi terjebak terjebak dengan yang sebentar dunia ini sebentar saja saya sudah empat empat ini kebetulan di seloban umar ini nasihatnya ini dalam perjalanan masih banyak saya pernah upload di IG rahim alam ruh rahim dunia maut naun kubur naun masyar hisab mijan sirot panjang kene guys nah marotah woy nah ini sokses sampai dahan nah terlatih tapi kan sepedanya tadi bawa aku melihat jat yang maha perkasa sebagian hakim Allah sang hakim sedangkan aku tidak mempunyai seorang pembela di hadapannya ayah namah ayah hatman paris ayah pengacara-pengacara yang bisa dibayar dan disewa untuk meringankan meremisi kasus per kasus kita tapi mau di akhirat tapi Allah mau bagir di bejaan hasbunallah wa ni'mal wakil wakil kan ke orang ni'mal maulah wa ni'mal di arah apa bentuk tawakalnya punya masalah sholat hla atau konsultasi hla pengambilan sikap spontan ini sahabat pegat senal wakil beja kak Allah lain Allah rekhmerat senal langsung kak Allah gerakkan orang-orang yang memenuhi mencukupi kebutuhan bisa ayang nanonte kak Allah termasuk menyikapi pandemi a'uzbi kalimati tiap pagi tiap keluar rumah bismillah itawakal tualallah la'u'la wa'ala kuataila billah a'uzbi kalimati laytamati min syari maholak baca alfalak min syari maholak ada kalimat itu disitu supaya sehat an-nas kulang undubi robin nas do'ana Allahumma robban nas wudu lain hayang Alhamdulillah saya dikerumun ya orang seperti ini tiap hari tapi sudah sugesti di masker ikhtiar menang pahala sanitizer ikhtiar tapi kan kita lebih dahulu memiliki disinfektan bernama wudul yang lebih syariat dan itu perintah Allah nah terdihara malah dan itu vaksin anti kontroversi yang wudul kita didenda muntah wudul kita didenda jadi dahulu kan yang dasarnya iman dulu kurma ngantri deh kemudian saya hidang yang vaksin seorang sedekah sodakotun tanpa ulbala silaturahmi panjang umur para kerizki sesnonde ingat mati kalem ramawat maturunan betul tidak kenapa siun wah siun-siun maut ustad abim menges pesen peti besi ke tukang besi karena nge-sakiyah nyasok pas beres diantar ke iman cewdean bayar didinya mana koncina diajaran ke koncina ke koncit tijero maut keengap nah ini lucu ini jadi sering kita ketahui bahwa Allah maha hakim tapi tidak siap dengan mahkamah itu siang kena ke hukum dunia setelah itu ada diriwayatkan bahwa dahulunya Ibrahim bin Adam pernah menjadi seorang sultan atau pemimpin negerinya Ibrahim bin Adam itu mantan sultan kudang sultan bebas tapi naib berbeda pernah menjadi seorang sultan dan pemimpin nyalantas ia meninggalkan kekuasaannya demi meraih kebahagiaan akhirat dengan beribadah sungguh-sungguh di Mekah dan di tempat lainnya yang melahirkan sikap tasakur banyak merenung dalam kitab Arisalah Al-Kushariah disebutkan bahwa nama asli Ibrahim bin Adam adalah Abu Ishak Ibrahim bin Mansur dia salah seorang putra dari Raja Kawasan Baw pada suatu hari dia pergi berburu ke hutan disana dia mengejar seekor musang atau seekor kelenci di tengah-tengah pemburuan itu terdengar suara menyeru wahai Ibrahim apakah untuk ini engkau diciptakan diperintahkan tuh kontan kan ujuhud maka ngudang kelenci jeng musang tena on ya ngun basa sundana musang tena on cara eno ngomong di leweng eh reki tua maknanya diciptakan ke ngudang etak mendengar suara itu dia menghentikan perburuannya lalu menunggangi kudanya disaat dia berada di atas kuda pelana pelana kuda kembali suara itu terdengar menyeru demi Allah bukan untuk ini engkau diciptakan jadi diingatkan kuilham ting-ting mana dan bukan untuk ini pulang engkau diperintahkan seketika itu dia turun dari kuda dan tanpa sengaja dia bertemu di tengah pengembala ternak ayahnya kemudian Ibrahim mengambil jubah yang dipakainya oleh pengembala itu menukarkannya dengan kuda berikut suruh pembekalannya ditukeran kontanirnya dan dia manih menjadi raja tukar nasib Ibrahim pergi memasuki perkampungan dengan berjalan kaki sampai di Mekah sampai di Mekah dia berguru kepada Sufyan As-Sawri Fudal bin Iyad kemudian dia pindah bermukim gitu ya nyari ilmu nyari ilmu juhud sampai dapat ilmu ini yang sampai kepada kita tiga poin tadi dan Ibrahim bin Adam itu terkenal pernyataan-pernyataannya penuh hikmah nanti kita buka lah khusus tentang tema siapa Ibrahim bin Adam dan saya sering ketemu di bacaan oh iya tokoh ya ternyata belajarnya ke Fudal bin Iyad dan ke tokoh tabiin lainnya ya mungkin itu sajalah tiga bab dulu lah yang terkeawakan kita ulang ya tadi pesan Ali apa kalau ingin dirajakan keadaan sering berbuat baik kepada siapa pun karena Islam ini rahmatan alamin sok efeknya rasakan minima kita dihargai orang ditolong orang lalu kalau orang membiasakan cik'ah jarang pekwe itu bisa menjadi tawanan si nusok mereka orang ditutah ditutah terus merasa cukup dengan apa yang ada nanti Allah cukupkan dengan keberadaan yang ada jadi bersyukur kona'ah kun konian takkun agnannas terus sikap dunia kuma orang mun acuh dunia akan melayani mun serius dunia akan menjajah maka ada satu hadis kalau bangun tidur yang pertama di fikirannya adalah dunia itu siksaan yang sungguhnya ini pas udang adira ish token kalau udang sari muslim alhamdulillah 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 ahyana ya tak harap nungunya lo digugahkan tak doakan nubar-ugah hutang sing lunas apa doa udang sari eh sekali dia gerak apa doa udang sari itu disebab gana lo bahwa problem hajat dicarek ya ya apa ngapa doa udang alhamdulillah iladzi tak ena setarna bismikallahumma akhya kuduh ngenangin aslinah terus lamun orang pul akhirat dunia melayani tapi mumpul dunia akhirat mau menang nubijak setengah-setengah seteng-seteng lah ya terus mencapai kejuhudan lo bahwa mengingat maut lo bahwa melakukan perjalanan betik hikmah itu yang mana urai arti mereka mana orang-orang ada kesadaran dan bertanya ke diri sendiri duh bukan mengajarkan kemalasan ya biasanya emang jadi guru saya kasih tip and trick ibu brother saudara-saudaraku yang hadir malam ini disini kalau ada persoalan yang sulit dia selalu punya cara mencari cara termudah mencari cara termudah kita ngedul asli kita ngedul sekalipun guru saya kita tenang saja kita gampang sare berarti ada masalah di mana sare kita kita hati kita kita satu ketika syahdan terkisahkan seorang majikan melihat tukang kebunnya bisa heheotan macu segera tiktokan tiktokan makasih kita cek dunungan kita yang lumayan cek pemajikan kita bijak pisan ya beri duit 2 juta biasa gaji saya minggu 150 ribu udah terpirat meresan kebon keruan adih udah ngaguk pemajikan ya kita duit 2 juta atau senang dunungan ha mere biasa ngesisarep yang pemajikan nanti berat penting hari pertama jam 2 kareksare ya duit dikumahakan disimpen nake keset jengkatin cakubangsat ngobrolkan usaha mau dana 2 juta keberangan asub gawena maka jawab persoalan salah kina dunia yang tidak bisa kita memahami sifatnya tidak bisa mengendalikannya gitu tak sama gak doa duit lo apa gak butuh supaya bisa terima kasih haturnuhun selesai dan nuni nung masak itu iya cek cek saya jatah saya belum tentu sama kadang sok keluar diari nung baru datang entong siun sudah tertakar tidak akan tertukar jadi tong sok ngedikte Allah ada ungkapan bijak masalah rezeki sekarang lagi pandemik wow nucura babalatak nadem sampai nure nganjual adiri ustad saya rela menyerahkan diri saya kepada ustad dana dm kurang ditanya naon persoalanan apakah masalah rumit saya merusak handphone teman saya harganya gak murah saya gak ada untuk menggantinya receh mau di konfirmas dia pucil aku nunggu jadi saya di koncinya Allah itu menciptakan makhluk itu miliaran jumlahnya sampai kelas molekulnya sirum di sidik sidik itu itu betul berarti jangan di di Allah bisa ngaji kopi sebera gelas saya hidung hati tadi beri kopi terakhir terakhir musrik ma ipis yakin isuk tidak harganya tidak menghina Allah sejauh 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 maka di kitab ini kita ditinggali cerona ini kajilah per poin kajian saya pertemuan di lubang di lubang di lubang saya dapat kajian simper ringan kalau tidak lebih baik lebih baik tidak ada kuat-kuat sederhana ragu tinggalkan santai rumah tangga berat eh caga kira-kira ulin ngagangu rumah tangga ada rumah tangga te ngagangu ulin mending ulin ayah rumah tangga tapi rumah tangga terus tinggal saya ulin gara-gara rumah tangga kan tetap gencina para seha eh itu dibalikan matutung nah menihasa beban merdeka itu bukan disitu persoalan rek bareng mau ke surga murek bareng itu ngrudat ngrudat berarti itu paham ayah ayah itu ajaran islam itu ngrudat sekali dia ayah itu hiji pahrenta islam itu ngrudat lain pahrentana orang bukan rizki yang tidak diatur mana yang diatur bukan jodoh yang tidak diatur mana yang diatur ngatur sorangan yang yang sese banget eh nyatu jomlo itu sendiri pun pilihan eh sekali jomlo itu pilihan pilihan pilihannya milih lain nyerita jomlo 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 dipilihan milih lain kita rizki terima ayah ya udah gelis moharsalilana gelis gelis teker PDKT ah gak sekawin mah be aja be aja jadi nunggu lisman ucanka sorang nungkasepman ucanka jama matak peng terjebak ya satu hirup kene di dunia malah kitu kitu kene maka ini keren banget awas meninggalkan dunia berarti prioritas akhirat dunia ini sebentar dan melalaikan kaulinan kita bisa dicokok cocokan mau cocokan mah cocok tapi orang dicokok cocok cocokan itu nyeok orang kita nyebuti balik juara orang itu ngapain dicokok cocokan orang nyok cocok orang ngajak budak di kampung jangan jimang sama menurut ayah rezeki orang mandi bola ya jawab yang ada kanduk apa ntong terus ayah jadi itu ayah di pertanyaan alunik nt pertanyaan pandemi merensalah tersnya segala ditanyakan ustad kalau sudah berhubungan badan ditakdirkan air tidak ada bolehkah mandi diunup diganti dengan mandi bola saya jawab mana MC MC bising nanya sok baik masya Allah ini alhamdulillah ini pada malam ini sudah cukup singkat dan padat tentunya bagi teman-teman yang tidak begitu paham untuk ditanyakan mungkin salah satu yang tadi dibahas kita mau bahas tiga bab tadi salah satunya mungkin dibahas tiga sikap dan akibatnya kemudian bab yang selanjutnya tiga sikap terhadap dunia dan juga tiga cara mencapai gozu ada teman-teman yang ingin bertanya tentang kalau bab sudah dibahas tadi ya sepintas dibahas baik teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh tema selain di tema yang akan disampaikan tadi ya satu iwan satu awad baik mengak akan salam bagaimana cara menyikapi orang yang suka suudon cara menyikapi anak antepkan antepkan kita ngebor suudon saya ngello nanya kita dijawab kita disangkana orang ngobrol jeng sah keren pertanyaannya munai nusuhudon antepkan antepkan tidak mau rugi orang di suudon kita ngiri hati mulai babaturan ditanya tengah berbaik sangka merengkel di konci leher simpel islam mengenah metak betah di islam cara limpel gua hutang gede rumah acara ngalur nasina bayar selesai yang lain ibu-ibu salawat tadi udah kejawab ya ayah simpel ya kebanyakin yang suruh don jawabannya harus nurun aja antep kan ada ya mungkin ibu omah yang mau disampaikan tidak ada rekan lompaknya ada satu pertanyaan dari teman live chat ini ada satu pertanyaan bersama kang dadan peing doa terbaik apa yang mesti selalu kita panjatkan kepada Tuhan kita pertama relatif kumah kebutuhan dan kumah pemahaman kalau saya untuk dunia ya setiap kali sujud ngadoannya simpel kita ngebeja-beja kita-kita aja ya Allah ajaib kan hidup ku ya Allah ajaibkan setiap detik yang masih bergulir untukku itu nyahok terjemah biarkan Allah yang memfrekuensikan semuanya lemon doa saya ngobrol mati terindah itu syahid tapi syahid kategorinya lo bak maut rekenangan ilmu maut syahid maut keringajuru syahid maut menyingkapi wabah syahid ya Allah wafatkan dalam kesyahidan tiga kata Allahumma amitna syuhada mati bebas tanpa hisap kendalanya satu untuk yang syahid ma hutang sana aja yang syahid buka hutang ma enger dijegal makanya hijit buka hutang dua atau gak hutang rudet asli ning nyeswe direk balik saya ke dengeri jadi mulai bebersih gitu si mang nginjem duit sebenarnya sejuta sejuta segandeng gandeng entah 300 tapi tenggijem jadi nurusak didinya orang sedekah meringankan bebana udah mau ayah sejuta udah 300 dengan orang mampun sakitu tapi lain hutang merek daripada gak nyakin pengajuan si etak karena jadi rusak ditagihnya rudet ngerusak amal tak nonton coba-coba ngehutang termasuk ngehutangkan ini mah pengalamannya ternyata dibukaan kitabnya bener orang tengah gugu rosul berhutang tapi tepat waktu ayo orang menginjem hutang juga malaikat Jibril pasti tagih juga hijroh menginjem memalas bayar memalas bener itu kumaya menyikap antep di istiyar mengges diingetan meminang jadi orang nuriwa minta di wk Allah dan enak ikhma sabutuh kumajil mak kajen ditulungan sama mampu orang tolonglah saudaramu sebisa mungkin sama mampu orang daripada merusak hubungan silatu saham dengan demikian Alhamdulillah di pertanyaan penutup salah satu teman kita jika non muslim sedekah untuk muslim yang menghitung apakah yang memberi kebaikan Allah atau Tuhannya si non muslim jika non muslim sedekah untuk muslim yang menghitung apakah yang memberi kebaikannya Allah atau Tuhannya si non muslim ah tongsok ngilung itu ah menurutkan sedekah sekali di tongsok ngilung itu turutan si etha si etha non muslim ini dari sedekah ayo rama kadon komentaran si etha curang menurutkan sedekah miracle of giving tidak ada orang miskin gara-gara berbagi hatta dia non muslim Allah punya hak perogratif tapi beda merin itu kebaikan orang ma'amal soleh kebaikan di dunia hungku hari enstin asub surga semua ngaji oh bohlam kan itu bohlam ku Thomas Alva Edison itu si Thomas Alva Edison cacakan sakolana alpawah sekoplok tapi jasana asub surga iya jasana ah itu mah urusan kebaikannya secara kemanusiaan maka patokan amal soleh bersarat kuduaya iman maka amanu maka ditunan maka beda kebaikan dengan amal soleh amal soleh pasti kebaikan tapi kebaikan mah belum tentu amal sekali deh maka kalau pertanyaannya apakah non muslim ketika bersedekah dia dapat pahala pahala kebaikan secara duniawi orang resep lah tuh kanu bager mah sok jika ayah perusahaan besar tuh disinang layak seribu satu dia non muslim tapi mun kurban sok ngiluan kumaya muncitna begitu weku pesok opi weh ya awas ya itu enteng masalah makanya kek jawabnya makanya kuelmu terus di tangan ngejawab seorangan ya teh oh didia oh didia oh didia kemari masalah oke oke termasuk tadi persoalan sekarang ada persoalan milenial di negara bagian tertentu salah satunya Amerika daging itu dikonsumsi bukan dari hewannya tapi diambil selnya dijen daging deh ini lagi dibahas hukumnya kuma ya kan temenang kurang boga doma udah dengena sempong weh lepaskan deh dicokot sakitun ke dengen poyeta kata pak udah dengena ya yang ngaliwat kebobok lepaskan deh sesana isukan itu masalah te uh luar biasa termasuk persoalan-persoalan ini klasik sebenarnya bagaimana ketika non muslim mereka bukan bersedekah bercariti tarima tarima kayak urusan hitungannya urusan Allah tapi saya dipositifkan mudah-mudahan kebaikan dia kebaikan dia menjadi hidayah baginya nanti orangnya menerit terapandang bulu soal menerit hitung norek diberi itu salah juga bahwa kerusum sok merean kebudak pang saya diberi duit orang apa dibelikan lem mudah-mudahan lem itu jadi hidayah itu itu kita ikhlas itu jadi sumber hidayah jadi getih jadi daging itu bereaksi harita tapi satu ketika karena keikhlasan kita ada secercah saya maka anfik unfik alaik urusanmu denganku bukan dengannya kau keluarkan aku ganti maka dakwanu paling dengan makanan itu itu benar ingin dirajakan sok bagernya kasih asli asli nata daya nana on ide anjing kuhain ikhadek nage tapi masok mawasar rojati al hikmah diaur ke istopan kuhain usah rojati hati emang bisa bohong maka entong sesek leket karena amal batur orang bisa sakit itu juga si etak ini inspirasi sebetulnya maka tidak kita Tidak bisa kita punishment Tidak bisa kita judgment Tung sok neangan sensasi Tanpa mere solusi Mulai mengilhami, mulai menghakimi Contoh deh Jadi deh Sok sholat Jika nuarnya Anggerwe kalakuan Bela Sok sholat Alhamdulillah Baca mengistara sholat Sok munsi etak Tara sholat, esoknya di hakkan Gitu Justru sholatnya itu yang akan kelak Maka ada pesan naik instagram Sederhana, walaupun kau masih bermaksiat Sholatlah, mudah-mudahan sholat itu Memberhentikan Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya Tetap positive thinking Petik yang positif-positif Biar imun naik Terus jaga wudhu Selalu berbaik sangka Mensugesti diri dengan hal-hal yang Bernilai Entong kajebak Kurangan nonton tv Kesugesti Nya juga kamari Istrinya maut Salah kita ngaji Maut Jadi siun aja yang ngaji Lindung maut Siun nutur Nyalain didinya Jadi sugesti itu lo bapis Maka belindung Itu saja Mudah-mudahan bermanfaat adanya Semoga kita tetap disehatkan Dibarokahkan Dipanjangkan umur Diselesaikan setiap persoalan Niatkan malam ini Niat minimal Ya Allah bangunkan aku Sepertiga malam Terus memampu ke masjid Sehat ternyata Menyehatkan Demi Allah Wani diriungkan Capek mana Putsal Jeng tahajud Capek tahajud Koplok Mata Kurang pesertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa